Intro Mahkamah Konstitusi menggelar sidang penanganan perselisian hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2020 pada Senin pagi. Di hadapan sidang yang diketuai oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Manahan MPC Tompul dan Saldi Isra, Budi Rahman selaku kuasa hukum dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka mengungkapkan adanya rekayasa pencantuman pemilih siluman yang didadilkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Malaka nomor urut 2 Stefanus Briaseran dan Wendelinus Taulin, tidaklah berlandeskan pada alasan yang jelas. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Malaka, Petrus Nahakmane, mengungkapkan dalam proses dari penentuan daftar pemilih sementara ke daftar pemilih tetap telah dilakukan pemutakhiran. Bahkan, pada saat dilakukan sidang pleno untuk penetapan DPT, dihadiri oleh KPU, Bawaslu, dan seluruh tim pasangan calon. Sedangkan pemohon pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumba Barat, nomor urut 3 Agustinus Niga, Dapawole, dan Gregorius HBL, Pandango, Nimrod, Androi Haselaku Kuasa Hukum, dalam pokok permohonan menyatakan pada kelompok penyelenggara, pemungutan suara di TPS 001, Desa Manukuku, Kecamatan Tanah Rigu, membuka kotak suara dan menunaikan surat suara di atas meja, kemudian memasukkannya kembali pada kotak suara tanpa dilakukan proses penghitungan. Bayu Caksono, MKTV News, melaporkan.